Pulau Bali menyimpan banyak legenda, budaya dan sejarah, salah satunya soal jenis hantu di Bali. Legenda hantu asli Bali sudah banyak menjadi buah bibir yang menarik untuk dibicarakan. Jenis hantu Bali yang dipercaya masyarakat lokal sangat beragam, sebut saja namanya leak. Sesungguhnya leak bukanlah hantu, namun sebuah ilmu pengetahuan yang mungkin di Bali lebih tepat dikatakan ilmu kebatinan. Namun masyarakat cenderung mengarahkan arti daripada leak itu sendiri adalah jenis kolongan hantu di Pulau Bali. Bersama saya ceritakan selobi Om Divora, inilah lima kolongan makhluk halus yang dikenal oleh masyarakat berada di Pulau Bali. 1. Leak Bali Leak adalah sosok yang sebenarnya berasal dari manusia yang mempelajari ilmu pengleakan, namun ilmu ini disalahgunakan kekuatannya. Diketahui wujud leak pada siang hari serupa dengan manusia biasa, namun pada malam harinya, leak berupa wujud, berupa kepala dengan mata yang besar, dan lidah panjang yang dapat mengeluarkan api. Api tersebut juga dapat keluar dari ubun-ubun leak, rambut leak cukup panjang, dan sedikit gimpal. Pada malam hari, leak sangat gemar memakan organ-organ tubuh manusia yang telah mati, sehingga tempat seperti pemakaman adalah tempat kesukaan dari leak. Conan, ibu hamil juga rentan terhadap makhluk yang satu ini, karena leak menginginkan janin atau bayi yang baru dilahirkan. Leak memiliki beragam wujud, salah satu wujud leak yang paling terkenal adalah Rangde. Masyarakat Bali percaya, Rangde merupakan ratunya para leak di Bali. Leak sesungguhnya bukanlah tergolong hantu, makhluk halus, ataupun sebutan makhluk astral jenis lainnya. Leak adalah sebuah ilmu pengetahuan, mungkin lebih tepat dikatakan ilmu kebatinan yang ada di Bali, yang mampu membuat para pengguna yang merubah wujud raga, ataupun sukmanya, menjadi bentuk lain sesuai dengan tingkatan ilmunya. Ilmu leak atau pengleakan sejatinya tidaklah bersifat menyakiti, karena ilmu ini lebih condong ke dalam, yakni meditasi, mengeksplor diri, dan jiwa pribadi penekun ilmu ini. Walaupun ada kategori ilmu lainnya yang diasosiasikan dengan ilmu leak yang bersifat negatif, maka itu berbeda segmen dan kesempatan. Namun sayangnya, ilmu leak sudah dipercaya menjadi sosok mistis dari Bali. Dipercaya juga merupakan seorang manusia yang melakukan praktik ilmu hitam. Dan untuk menyempurnakan ilmunya, ia menghisap darah bayi atau darah bayi yang baru dilahirkan. Leak dipercaya bisa berubah menjadi sosok apapun. Salah satunya raksasa yang memiliki gigi hitam, lidah yang menjulur keluar, dan mata yang melotot. 2. Hantu Kemangmang Bali Kemangmang Bali Tidak memiliki badan, kaki, dan tangan. Kepala merupakan satu-satunya yang tersisa dari Kemangmang. Bentuk kepalanya bolong seperti kelapa yang digigit upai. Kemangmang akan menghampiri kita yang memiliki hasil panen. Barangkali, bentuk setan ini hampir serupa dengan wujud setan asal tanah Jawa, yakni kundul peringis. Kemangmang wujudnya begitu mengerikan dan membuat siapa saja merinding melihatnya. Hantu Kemangmang sering ditemukan di area perkebunan atau persawahan pada malam hari. Saking sering dan mudahnya untuk ditemukan, maka Kemangmang pada zaman dulu tidak dikolongkan sebagai makhluk halus, tetapi dikolongkan sebagai jenis binatang atau hama. Kemungkinan Kemangmang ini hanya bersifat jahil. Anehnya, menurut cerita kakek-kakek tetua zaman dahulu, Kemangmang tidaklah sebegitu mengerikan. Tetapi kenyataannya, makhluk halus ini berbentuk aneh, tidak memiliki badan, tangan, dan kaki, jadi praktis cuma tersisa kepala saja. Bentuk kepala mereka seperti buah kelapa yang bolong, dan bagian bolong itulah yang berfungsi sebagai mulutnya. Tiga, Tonya dan Gamang Bali Sosok Gamang digambarkan dengan kondisi fisik seperti rambut tergerai, dengan arah yang tak beraturan dan kotor. Diketahui, makhluk ini suka tinggal menyendiri di kali atau sungai yang lebih kecil. Kata Gamang, kemungkinan dipilih sesuai dengan kondisi fisik yang terlihat. Gamang berarti tidak jelas. Berbeda dengan makhluk halus Tonya yang memiliki masyarakat dan hidup berbudaya layaknya manusia, tetapi makhluk halus Gamang lebih sering hidup terpisah dan menyendiri. Sementara Tonya tergolong makhluk halus yang menetap di sungai, konon perawakan Tonya nyaris sama dengan manusia, bahkan juga tingkah lagunya sama seperti manusia. Tonya hidup berasosiasi. Meskipun sosok serta kehidupan yang hampir serupa dengan manusia, tentu Tonya berbeda dengan manusia. Tonya kehadirannya tak kasat mata, serta Tonya tidak memiliki lekukan kecil di atas bibirnya. Di beberapa desa yang berbatasan dengan sungai besar, sering beredar cerita beberapa orang yang mampu berkomunikasi dengan para Tonya, dan tidak jarang orang pintar tersebut menghilang hidup berhari-hari dengan komunitas Tonya. Karena Tonya adalah makhluk halus yang berbudaya. 4. Celuluk Celuluk adalah salah satu antek-antek kerang dan dengan wujudnya seperti mata yang berlubang, gigi yang besar-besar, nyu-nyu lampih, dan kepala yang botak bagian depannya. Celuluk sebagai salah satu hal mistis di Bali disebutkan bahwa Celuluk tidak bisa membunuh manusia karena dia adalah leak yang sangat penakut. Namun Celuluk sangat suka menakut-nakuti manusia. Celuluk memiliki tawa yang sangat mengerikan dan wujud yang seram. Namun jika kita mengancam Celuluk, dia akan ketakutan dan menghilang. Celuluk biasa muncul di hutan-hutan, sungai, jembatan yang sepi, serta perempatan jalan yang dekat dengan kuburan. Celuluk lebih sering muncul di hadapan manusia ketimbang leak yang lainnya. Meskipun Celuluk seringkali menakuti manusia, Celuluk juga mudah ditakuti dan diusir dengan cara menginjak kepala Celuluk yang berusaha keluar dari tanah atau mengencingi tanah tempat ledakan Celuluk itu. Namun jika Celuluk terlanjur keluar dari tanah, bisa dipukul dengan sapu lidi atau kayu yang telah didoakan, maka si Celuluk akan takut dan menghilang. 5. Memedi Hantu yang tinggal di semak-semak di balik batu besar, pohon, dan lain-lainnya dekat dengan perkampungan penduduk. Memedi sangat menyukai anak kecil. Banyak kasus menghilangnya anak-anak kecil dibawa oleh memedi untuk diajak bermain. Biasanya memedi akan menceritakan kisah yang menarik kepada bekas temannya nanti. Konon, fisik memedi sangat menyedihkan karena kulitnya yang berwarna sawu matang apalagi tinggal di semak-semak. Proses pencarian anak hilang itu biasanya dilakukan dengan cara menari yang disertai dengan alat musik ala kadarnya. Karena pada dasarnya, memedi adalah makhluk halus yang suka bermain dengan anak-anak. Maka, si anak yang awalnya disembunyikan akan dilepas karena si gamang keasikan menari. Si anak bekas disembunyikan memedi umumnya akan bercerita hal menarik tentang bekas teman bermainnya itu. Saya ajar tabakan selobi Omnivora. Demikianlah 5 jenis hantu di Bali. Percaya atau tidak percaya, itu semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak. 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 Tidak.